Bang, udah ada carry 45 liter gak bang? Bang, kita butuh carry yang 45 liter nih Asli nih, gue butuh banget nih Karena kan gue butuh yang ukurannya gak gede-gede Cuy, buat hiking gue pengen carry 45 liter Please, pengen ada Cepet ini ya Oh Udah ada cuy Ini dia, Atmos 45 liter Halo cuy, welcome back to Hikemore ID Nah, disini gue mau ngasih tau nih Buat kalian nih, kalau kita tuh sudah ada Carrier yang 45 liter Tapi sebelum itu, kalian tinggal Subscribe dulu ya, channel kita Supaya apa? Supaya kalian dapat info Lebih lanjutnya lagi dari kita Karena kita pasti banyak produk-produk baru disini Nah, disini kita ada carrier yang 45 liter cuy Untuk carrier yang 45 liter ini Kalian bisa pake buat naik benung juga Kenapa bisa? Kalau kalian pinter dalam manajemen barangnya Jelas bisa dong ya Bukan berarti yang 60 dong yang bisa gitu Bagi kalian yang gak suka pake carrier yang gede-gede Pake yang 45, cocok cuy ya Asli Nah, disini kita mau bahas dulu Untuk bahannya, dia disini bahannya pake kombinasi Milon dan Cordura Jadi untuk bahannya udah pasti sangat kuat ya Untuk serat kayaknya Dan daya tahannya udah pasti sangat lama gitu Buat kalian pemakaian jangka panjang Nah, gue disini mau kasih tau nih untuk kalian Untuk zipper kompartemenan yang ada disini Nah, untuk kompartemennya dia ada di bagian depan ya Dia pake zipper kayak gini Tuh, ini mantep cuy Kalian udah pasti aman lah Kalau misalnya naruh-naruh barang di bagian depan sini Nah, gue juga mau kasih tau untuk perwebingan ya Di setiap tali webbing kita Kita pake jahitan barteks yang diperkuat disini Kalau kalian bisa liat Nanti bakal ada video-videonya Nah, disini kita bakal ngasih tau juga Di bagian bawah Walaupun dia 40 meter Dia udah pake yang namanya Tali webbing Dual webbing Terus dua-duanya cuy Ada lock buckle-nya cuy Nih, kamu bisa bongkar pasang Terus kamu pake Apa sih pake Naruh tenda atau nggak matrasnya tuh udah lebih ini Lebih enak gitu ya Nah, kita mau lanjut lagi ke bagian sampingnya Bagian sampingnya dia disini pake dua webbing juga Tuh, atas-bawah Sama-sama bisa di adjust Jadi kamu bisa naruh matras kamu di bagian sini Ya silahkan gitu Karena secara durability dan daya tahan ini sangat kuat Nah, yang atasnya dia ada lock buckle-nya cuy Mantep ya Jadi kalian bisa bongkar pasang tuh Enak Nah, kita lanjut lagi nih Di bagian sini, dia di bagian bawahnya Ada kompartemen Nah, disini kompartemennya dia pake kombinasi Nilon dan Cordura Sama Sama bahannya seperti yang dipake buat ngebuil si Carrier ini Nah, kelebihannya yang kalo pake kompartemen Pake bahan Nilon dan Cordura kayak gini Dia udah pasti sangat kuat Dan untuk jangka panjang ini sangat-sangat awet ya Nah, gue mau kasih tau juga untuk keunggulan di Carrier 45 Disini kita walaupun 45 liter Dia udah ada frame besi cuy Udah ada plat fiber Sama disertai sama single frame ya Ini inget Cuman single frame disini Dan ini untuk busanya Dia tebal dan sirkulasi anginnya bagus Ngebuat punggung kalian Tidak kepanasan gitu cuy Mantep banget kan Tuh Nah, selain daripada itu Dia juga udah dapet crank cover Rank cover-nya ada di bagian bawah sini nih Di bagian bawah Nanti kalian tinggal ambil aja Kalo misalnya cuacanya ketika hujan Tinggal dipasang ya gitu Nah, disini untuk tali dadanya Dia mantep cuy Tali dadanya dia bisa di adjust Bisa kamu naik turunin tuh Sesuaiin sama tinggi badan dan kenyamanannya gitu ya Di bagian Bantalan pinggang Di bagian bantalan pinggangnya Kita udah kasih kompartemen Tapi bukan cuma di satu sisi cuy Nih, di bagian satunya juga ada Tuh Di dua sisi ya Jadi kalian disini bisa naruh barang-barang Karjen Obat-obatan kalian disini cuy Suplemen juga silahkan ya Gitu Mantep banget tuh kan Untuk carry kita yang 45 liter ini Secara desain dia sangat keren menurut gue Nih guys Ini kan kapasitasnya ada di 45 liter ya Nah, ini untuk bagian atasnya juga dia ada tambahan Nah, disini ada zipper-nya juga tuh Pake zipper kualitas premium Disini udah muat 5 liter Jadi total-total dia tuh Kapasitasnya ada di 50 liter Dan untuk kompartemen utamanya Tetap dia ada di 45 gitu ya Oke cuy Dan ini untuk bagian topletnya Dia udah bisa dibongkar pasang nih Contoh nih, gue kasih liat ya Kita bongkar pasang cuy Ini untuk si topletnya Dia udah bisa dibongkar pasang tuh Jadi kalian bisa sesuai nih Buat dipake buat dipisah juga terserah lah ya Nah, disini Dia untuk penguncinya Dia pake tipe tali serut yang kayak gini ya Dan ini juga tidak mudah kelepas cuy Mantep banget kan Ini udah ada Dia pake bahan parasut ya Di bagian sininya gitu Nah, selain daripada itu Untuk si topletnya Dia udah bisa kamu jadiin bantal cuy ya Ketika kamu misalkan Bawa Kalian tidak perlu bawa bantal lagi gitu kan Kalian tinggal pake ini Buat dijadiin bantal Isi aja sama pakaian-pakaian kalian gitu Nah, setelah pembahasan tadi Ini mau gue coba ya Gue coba cuy Untuk ngerasain fittingnya tuh kayak gimana ya Nih Gue pasang nih untuk toli pinggangnya Toli pinggangnya mantep ya Bisa di-adjust tuh Nah, gue juga mau ngasih tambahan nih Karena ini kan bisa di-adjust naik turun Nah, untuk si bagian lock buckle-nya nih Untuk tali dadanya Lock buckle-nya dia udah ngerangkap sebagai fluid juga Fluid emergensi Jadi ketika kamu pake nih Misalkan kamu naik gunungnya malem-malem nih Atau nggak Kamu ketinggalan rombongan lah ya Kamu tiup aja gitu Kalau kalian misalkan nggak mau berteriak gitu kan Tinggal flip tube aja Argent gitu ya Nih Gue juga mau ngasih tau bagian fittingnya nih Gue tarik ya Set 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 Ini untuk bagian fittingnya enak banget cuy Asli Untuk bagian fittingnya bagian punggung enak Dan tidak ngebuat kalian pegel Karena apa? Karena kan udah ada busanya Terus juga dia udah ada sirkulasi anginnya gitu Terus juga ada frame besi Wah, itu udah mantep banget lah ya Gitu Oke cuy Tadi udahlah ya dari pembahasan carrier kita yang 45 liter Dan bagi kalian yang berminat sama carrier ini Mau langsung beli aja nih Kalian tinggal klik aja link di deskripsi ya Dan juga sampai jumpa di video-video selanjutnya